mid-nya, saya buka satu persatu, ini adalah height-nya, dan ini EQ-nya, mid-nya banyak di EQ supaya lebih flat, height-nya pun demikian, wah itu EQ-nya lebih banyak lagi. Jadi ini adalah layar drive-rake yang kita pakai, oke, begitu pemirsa, pemirsa bisa lihat di sini juga sinyalnya juga ada, ini kecil, walaupun kecil, saya mau perbesar pun juga bisa, ya kelihatan di sana, ya kelihatan bahwa itu sinyalnya keluar di sana, jadi sudah dipastikan komputer yang saya pakai menyambung dengan drive-rake tersebut, ini saya singkirkan dulu saja, pemirsa ini adalah Vera 10 yang di Buy M, kalau mau lihat hasilnya tadi, sudah saya perlihatkan, ini saya insert dulu, nah begini, kita simpan ya di sini, simpan, oke, kalau saya matikan height-nya dulu, kalau penasaran ini height-nya, nah, inilah mid-nya, ya, pemirsa bisa lihat di sini mid-nya hanya sampai di 1 kilo, tapi lalu kemudian orang masih bertanya, saya paksa dong kalau gitu height-nya untuk bisa sampai ke bawah sini, ini, oh tidak, tidak, saya simpan dulu ya, ini di, oh ini warna biru kosong, simpan di sini, oke, begitu, oh, saya lupa kontrolnya ada di sini, ini saya buka height-nya, saya matikan dulu mid-nya, nah, pemirsa bisa lihat, ternyata itu dipotong di sini, kenapa ini bisa timbul lagi, dan ini ada keroak sedikit, ada coak sedikit, namun ini kalau dilihat coak di sini tidak terlalu besar, selisihnya dengan ini, dengan yang lain, karena saya lihat, skala saya itu pakai 0, minus 6, ini plus 6, jadi semua ini nanti naik dan turunnya grafik ini paling hanya plus 3, plus minus 3 dB, jadi itu tidak banyak, pemirsa bisa lihat, ini, ya, harap dimaklumilah kita memaksa driver height murah, ini RCF ya, Ria?